Jadi, bukan hanya kalian, banyak dari makhluk lain yang melakukan hal seperti ini, ikut mengantarkan yang dianggap orang itu adalah orang baik sampai ke pemakamannya. Dari sini mas asalnya, tadi ada suara itu teman-teman, teriakan minta tolong, tapi lebih dari dua kali teman-teman. Ini sebenarnya dari sini mas, tapi itu hanya menipu daya kita mas segera. Nah teman-teman, jadi saya sedang berada di satu lokasi dan ini saya berada di jalan menuju ke pemakaman teman-teman. Nah, saya bisa datang ke tempat ini karena ada laporan dari warga teman-teman. Jadi, tidak semua warga sih yang melihat ini, jadi ada beberapa warga mas yang melihat adanya seperti orang yang orang ini itu seperti mereka itu menganggapnya aneh gitu mas. Karena, katanya dia memakai pakaian yang tertutup, tapi kalau diikutin dia hilang mas indera gitu. Nah, dia berada di arah ini teman-teman gitu. Kan kadang ada itu mas, orang yang memang sengaja dimakamkan malam hari gitu ya mas ya. Karena mungkin keadaannya mendesak gitu teman-teman, jadi malam hari itu sudah harus dimakamkan gitu teman-teman. Nah, itu para pengantar jenazah itu kadang melihat adanya si orang yang dibilang aneh ini teman-teman. Ketika disusulin, itu mereka hilang dengan secara misterius. Nah, orang itu memakai pakaian yang rapat teman-teman, bahkan tidak dikenali wajahnya gitu. Nah, kenapa saya itu tertarik penelusuran di sini teman-teman? Karena yang kebanyakan warga melihat itu ketika ada orang yang sudah dimakamkan teman-teman. Jadi, warga itu melihatnya ketika ada orang yang dimakamkan, tapi tidak semua orang dimakamkan ketika malam hari ya teman-teman. Jadi, tidak semua orang yang dimakamkan di malam hari, si orang misterius itu keluar itu bukan seperti itu teman-teman. Jadi, mungkin orang-orang pilihan aja gitu mas. Nah, ini memang pemakamannya masih jauh, ya makamnya itu masih jauh teman-teman. Kalau misalnya kita jalan kaki ini, kata penduduk setempat ini masih sekitar 45 menitan, jadi kan jauh sekali ya mas ya. Sebenarnya bisa sih teman-teman, kita naik motor, tapi kan kita tidak bawa motor. Kalau kita bawa mobil, itu hanya bisa sampai di batas itu masih yang tanjakan, ini kan ada tanjakan teman-teman katanya. Itu hanya bisa sampai situ, karena kesayarannya itu jalannya rusak. Jadi, paling itu pakai motor, tapi kan kita tidak pakai motor teman-teman, masa sih kita harus pinjam kan tidak mungkin. Jadi, kita putuskan untuk jalan kaki, tapi nanti tidak mendekati makamnya ya, karena masih jauh banget. Semoga aja orang musterius ini mau keluar dengan cara, ya mungkin nanti kalau tidak bisa dia keluar, kita panggilin aja mas. Kita lakukan pemanggilan. Dari tadi ada suara kayak orang jakranting mas Indra. Ya namanya jalan makam ya teman-teman, pasti banyak res-res ya, banyak gangguan. Intinya itu banyak yang iseng kepada kita mas Indra. Tapi kuncinya ini jangan diladenin mas, nanti kalau diladenin semakin menjadi. Ini sudah bau tanah kuburan teman-teman, karena angin malam ya, semeribit ya mas ya. Angin malam ini malah itu mas, kalau di hutan seperti ini ya teman-teman ya, di perkarangan seperti ini. Ini malah kalau kecium bau sesuatu malah tercium semua mas. Soalnya ini hening sih, enggak ada rumah, enggak ada polusi lah, harapnya teman-teman. Kenapa mas Indra? Jangan ke situ mas, itu ada selokan loh. Ini selokan ini mas Indra. Bahaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata jalannya lumayan bagus ini mas. Kalau tadi kita bawa mobil mungkin bisa parkir di sini mas Indra. Tuh, kalau tahu jalannya masih lumayan bagus, tadi kita naik mobil aja teman-teman. Mobil kita udah di cari, masih hotspot. Berapa, Mbak? Berapa, Mbak? Ini mas Indra. Banyak yang bakal direncakan. Bentar mas Indra. Astaga mas, ini guru saya mengabari saya mas Indra. Bahwa yang kita cari itu bukan orang mas Indra. Ini yang kita cari bukan manusia sebenarnya mas Indra. Apa? Ini guru saya memberitahu saya. Bentar dulu. Sebenarnya gurunya Mbak Fani itu namanya siapa sih? Kamu enggak tahu namanya? Enggak tahu. Tapi yang sering nolongin Mbak Fani, kok Om Janim terus? Kan gurus. Apa hubungannya sama Om Janim? Karena dia mempercayai Om Janim sebagai orang yang dia yakin nih gitu mas Indra. Oh, berarti Om Janim itu termasuk murid yang sangat dicintai oleh dunia ya? Seperti itu. Mas Indra, ini jawaban. Ternyata yang kita cari bukan manusia. Melainkan dia berasal dari alam lain mas. Alam lain? Iya. Dia berasal dari alam lain. Ini dia bukan manusia. Makanya ketika diikutin si orang yang dianggap misterius ini, dia langsung menghilang. Karena dia tidak berasal dari alam kita. Nah, yang jelas dia bukan manusia. Dia berasal dari alam lain. Astagfirullahaladzim. Mas Indra. Dengan ada suara. La ilaha illallah. Apa ada orang yang mau dimakam bukan mas? Astagfirullahaladzim. Dia di mana? Suara itu mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Depan mas. Astagfirullahaladzim. 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 Ini dua orang mas Indra. Permisi. Bisa stop dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dua orang ini mas Indra. Kelihatan enggak mas? Mungkin dari sini mas Indra. Dari sini mas. Kelihatan. Ini. Astagfirullahaladzim. Siapa kalian? Bukan. Dia bukan orang mas. Ini yang kita cari. Dari pemakaman. Apa? Apa tujuan kalian ke pemakaman itu? Desa kalian dimakamkan di sana? Bukan. Lalu. Untuk apa kalian ke makam itu? Jadi. Ketahu mas. Jadi. Tadi. Habis ada orang yang dimakamkan. Kus. Pantus mas. Ada ambulan tadi di bawah ya mas ya. Saya pikir. Ada orang yang sakit. Terus mau dimasukin ke dalam ambulan. Ternyata ada orang yang habis dimakamkan. Oh. Lalu. Tujuan kalian apa? Kalian ikut. Mengantarkan. Jasa tersebut. Ke pemakaman. Apa hubungannya kalian dengan. Orang yang meninggal tadi? Astagfirullahaladzim. Jadi. Kalian ini besar dari alam lain. Yang dulunya. Kalian itu pernah hidup. Ditolong. Sama. Keluarga dari orang yang meninggal ini. Tapi bukan orang yang meninggal ini yang menolong kalian. Jadi. Dulu-dulunya itu ada. Satak saudaranya yang pernah. Menolong hidup kalian. Jadi kalian ingin berbalas budi. Mengantarkannya ke pemakaman. Apa? Jadi. Bukan hanya kalian. Banyak. Banyak. Dari makhluk lain yang melakukan hal seperti ini. Ikut mengantarkan. Yang dianggap. Orang itu adalah orang baik. Sampai ke pemakamannya. Jadi seperti itu Mas Indra. Jadi teman-teman. Bukan hanya. Dua sosok inilah. Ibaratnya teman-teman. Banyak. Dari mereka yang melakukan hal sama seperti ini. Jadi ikut mengantarkan. Jenazah ke pemakamannya. Yang mereka itu anggap baik. Teman-teman. Apa? Jangan-jangan. Kalian ini termasuk utusan malaikat. Oh. Kalian juga diperintah. Untuk mengantarkan. Saya tersebut. Oh teman-teman. Jadi teman-teman. Dia ini juga. Ibaratnya seperti utusan malaikat ya. Seperti teman-teman. Jadi dia juga diperintah sama Tuhan. Untuk ikut. Memakamkan jasa tersebut. Gitu teman-teman. Jadi. Ya ibaratnya balas budi lah. Gitu teman-teman. Karena. Memang. Cerita dari masa lalunya. Juga kita kurang paham. Intinya. Dia itu. Adalah. Orang misterius. Yang sering dilihat sama warga. Ketika melintasi jalan ini teman-teman. Pantes aja. Warga itu melihatnya ketika. Malam hari teman-teman. Saat adanya. Janazah yang dimakamkan. Saat malam hari. Gitu teman-teman. Jadi. Orang. Yang dianggap misterius ini kan. Diikutin hilang mas. Karena memang bukan orang teman-teman. Dia berasal dari dunia lain. Seperti itu. Jadi kalian memperjalanan perjalanan. Saya lihat yang di belakang. Memakai jubah juga teman-teman. Sepertinya. Lebih muda aja gitu teman-teman. Baik. Silahkan. Kalau kalian mau melanjutkan perjalanan. Saya tidak melarang. Lanjutkan saja perjalanan. Apa? Saya tidak boleh melanjutkan perjalanan ke makam itu. Tidak. Saya tidak akan ke makam itu. Saya disini memang mencari kalian. Yang warga anggap itu orang misterius. Jadi warga itu penasaran. Dengan orang yang hilang ketika diikutin. Jadi warga itu menganggap kamu orang misterius. Berarti makam itu adalah batasan dunia manusia dengan dunia gaib teman-teman. Jalan ini gitu. Jalan di makam ini. Berarti kalau ada yang orang yang senonoh dan tidak sopan itu bakal masuk ke alam lain. Kalau tidak menjaga sopan dan santun. Berarti jalan makam ini adalah perbatasan dunia kalian dengan dunia manusia. Jadi seperti itu teman-teman. Makannya bukan hanya dia yang melakukan seperti ini. Tapi banyak. Karena memang jalan ini adalah perbatasan mereka dengan dunia kita. Baik kalau kamu ingin melakukan perjalanan. Silahkan. Mustafa Lazim. Ini sudah masuk ke alam gaib mas. Pantes saja teman-teman. Dikejar itu hilang. Karena mereka bukan orang misterius sebenarnya. Mereka adalah makhluk dari alam lain. Ternyata jalan ini adalah batas antara alam gaib dengan alam manusia. Jadi tidak hanya mereka yang melakukan seperti ini teman-teman. Atau banyak. Ya kalau Tuhan mengutuskannya. Ini yang memerintahkan. Dia untuk mengantarkan jenazah yang mereka anggap itu orang yang baik. Pasti diturutin teman-teman. Seperti itu. Ternyata habis ada yang meninggal mas. Pantes tadi ada ambulan di bawah ya. Tapi ambulannya itu udah mau pergi teman-teman. Udah mau keluar. Saya pikir ada orang yang lagi sakit terus dibawa. Naik ambulan gitu teman-teman. Ternyata ada yang dimakamkan. Pantes tadi saya di awal bilang bau tanah kuburan. Itu sangat menyenang. Karena itu tanah kuburan yang habis digali. Ternyata teman-teman gitu. Astagfirullahaladzim mas. Ternyata kecurigaan warga itu salah. Menganggap orang ini adalah orang misterius. Nanti kita jelaskan kepada warga. Dan kita suruh untuk menonton video ini ya mas ya. Ya percaya. Saya penasaran teman-teman. Saya mau cari titik dimana perbatasan alam gaib tersebut dengan alam kita mas Indra. Tapi saya minta izin dulu dengan guru saya yang saya takutkan. Nanti saya tidak kuat. Terus saya masuk ke dalam alam gaib tersebut mas Indra. Jadi kita harus minta izin dulu teman-teman. Kalau yang saya rasakan ya mas ya. Pintu dari alam gaib tersebut itu di area sini mas. Gak jauh dari area kita berdiri teman-teman. Karena hilangnya roh tadi teman-teman. Itu di sini ya mas ya. Berarti pintu tersebut gak jauh dari lokasi ini mas Indra. Tapi saya belum bisa menemukannya. Karena mungkin saya belum ilmunya belum cukup lah ya mas ya. Mungkin ini kalau tim-tim yang lain nih seperti Om Janim ini yang pintar-pintar mungkin udah tau nih titik dimana pintu batas alam gaib dengan alam manusia tersebut teman-teman. Makanya kalau mau ke sini tidak boleh senonoh. Tidak boleh melakukan hal yang membuat mereka ini marah. Kalau mereka marah kalian bisa masuk ke dalam alam gaib. Teman-teman. Saya sebenarnya juga sedikit-sedikit tau mbak. Oh tau. Tapi harus ada ritualnya terus harus ada apa ya. Baik 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 baik. Sesajen sesajen yang harus kita menemukan. Ya tapi kalau kita selalu mengutamakan sesajen itu sebenarnya musrik teman-teman. Enggak mbak enggak enggak. Ini sebenarnya bukan musrik. Tapi ini keinginan yang menjaga pintu tersebut. Ya sama saja musrik namanya itu. Kita menuruti jin yang membuat sesajen itu sama saja musrik. Kita memberikan makanan kepada mahluk gaib tersebut. Karena itu makanannya yang diambil sarinya. Makanya sarinya itu utuh. Karena yang diisap itu sari-sarinya. Gitu Mas Indra. Nah ini saya kan tutup dulu teman-teman. Karena saya mau berkomunikasi dengan guru saya. Mungkin kalau ada kesempatan saya bisa hubungin kalian lagi ya. Saya akan kabarin maksudnya. Dan ini saya tutup dulu. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salahkan dan kekurangan. Saya Fanny Ramadhani dan Mas Indra. Selamat untuk kudul diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Kita tinggalkan teman ini.